kita lanjut bahas chapter 21 gak usah saci-cocot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan ini adalah cerita sebelum Tang Sanjang menjadi seorang biksu dan sebelum dirinya bertemu dengan Sun Wukong pada saat itu Tang Sanjang ini mengalami sebuah guncangan besar selama hidupnya karena dia melihat sebuah kebakaran yang menimpa rumahnya dan hal itu menyebabkan keluarganya tewas orang yang paling dicintai oleh biksu Tong yaitu anak dan istrinya terbakar hangus di dalam rumahnya dan kejadian itu adalah pukulan besar selama hidup dari biksu Tong ini biksu Tong kemudian menjadi orang yang paling depresi dan dia terlihat menjadi seperti orang yang gila karena dia menemukan fakta bahwa orang yang paling dia cintai dan sayangi akan mati secara mengenaskan tapi biksu Tong juga tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini biksu Tong yang sudah dalam keadaan depresi yang luar biasa dirinya kemudian berjalan entah kemana tidak tahu arah dan tujuan sampai akhirnya perjalanannya pun berhenti di sebuah kuil di atas gunung yang sangat tinggi pada saat itu biksu Tong pun pingsan di depan kuil itu dan kuil itu bernama kuil Xinjing untung saja seorang biksu tua keluar dari dalam kuil dan menolong biksu Tong setelah membawa biksu Tong masuk ke dalam rumahnya dan setelah biksu Tong sadar biksu tua itu pun berkata penampilanmu sangat buruk apa yang telah terjadi pada dirimu biksu Tong yang sudah dalam keadaan tidak karuan dirinya menjawab perkataan dari biksu itu guru besar keluarga terdekatku meninggal dalam sebuah kebakaran dan sejak saat itu aku tidak bisa tidur begitu aku menutup mataku kematian mereka kembali muncul di depanku biksu itu pun kemudian tersenyum dan berkata pada biksu Tong apakah kamu berencana untuk pergi dan menyusul mereka biksu Tong menjawabnya jika aku bisa melakukan hal itu maka aku akan bertemu dengan mereka kembali biksu tua yang memahami depresi dari biksu Tong kemudian dia berkata apakah kamu ingin melakukan bunuh diri saat ini dan apakah yang kamu lakukan itu benar-benar bisa membawa mereka kembali saat ini juga hei anak muda aku sedang kekurangan orang di kuil ini dan aku ingin mengangkatmu sebagai muridku kamu akan membantuku di tempat ini semua makan dan kebutuhanmu akan aku penuhi dan sejak saat itu Tang San Sang adalah murid dari biksu tua ini setiap harinya biksu Tong belajar dan dia membersihkan kuil tua ini tidak hanya itu saja Tang San Sang juga memiliki kebebasan untuk membaca dan belajar serta mempelajari kitab-kitab yang ada di kuil tua ini setiap harinya setelah selesai menyapu Tang San Sang muda selalu pergi ke perpustakaan untuk belajar dan membaca buku di dalam perpustakaan itu kehidupan Tang San Sang di tempat ini sangat sederhana tapi sejak kematian dari keluarganya sampai saat ini Tang San Sang tidak pernah menutup matanya untuk mengalihkan rasa sakit karena matanya tidak bisa tertutup Tang San Sang selalu mencari sesuatu untuk dia lihat dan tentu saja membaca buku di perpustakaan ini adalah hal yang paling baik yang bisa dia lakukan dari buku-buku yang dia baca Tang San Sang muda mendapatkan sebuah pengetahuan yang luar biasa dan buku itu tidak pernah membuatnya bosan berbagai macam buku kuno dan kitab-kitab lainnya telah dibaca dan dipelajari habis oleh Tang San Sang dan lima tahun kemudian Biksu Tua mengumumkan sesuatu yang penting di hadapan semua murid-muridnya Biksu Tua itu pun kemudian berkata Aku percaya bahwa kalian semua pasti tahu apa yang ingin kusampaikan Kaisar dari dinasti Tang sangat menghormati takdir ini dan ingin menemukan seseorang yang bijak di dunia ini dia ingin orang itu pergi ke barat untuk mengambil api abadi dan kesulitan ini adalah di luar dari imajinasiku Perwakilan yang diluncurkan oleh kuil-kuil terkenal di seluruh negeri telah berkumpul di tempat ini dan aku akan memilih salah satu dari kalian untuk mengambil tugas penting ini Pada saat itu adik seberguruan dari Biksu Tong yang bernama Daun Ajaib juga datang ke tempat itu tidak hanya Daun Ajaib tapi seorang yang jenius yang bernama Huan Seng juga telah datang untuk menerima misi ini tapi tentu saja misi ini bukan misi biasa karena misi ini harus berada di tangan orang yang benar-benar tepat yang dipilih oleh takdir Biksu tua itu pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak mudah untuk menemukan kandidat yang tepat tapi para Biksu yang datang ke tempat itu mereka saling berbisik dan percaya bahwa mungkin saja yang akan menerima tugas ini adalah Daun Ajaib atau Kuanseng dan tiba-tiba saja pengumuman yang mengejutkan terjadi Biksu tua itu pun mengumumkan sesuatu yang mengejutkan untuk mereka semua karena ternyata Biksu tua ini memilih tangshanjang untuk menjalankan misi ini tangshanjang yang saat itu sedang menyapu dirinya kaget kemudian melihat ke arah Biksu tua tidak hanya tangshanjang saja tapi Daun Ajaib dan juga semua orang yang berada di tempat itu mereka juga tidak percaya bahwa tangshanjang yang akan mendapatkan misi ini tangshanjang melihat gurunya kemudian dia berkata apakah guru memanggilku? kemudian salah satu Biksu dirinya juga berkata guru besar apakah kamu tidak salah? dia hanyalah orang yang menyapu lantai kenapa bisa mengambil tanggung jawab yang besar ini? Biksu tua itu pun dengan tertawa dia menjawab kalian semua yang ada di tempat ini tidak akan pernah mengerti tangshanjang selama 5 tahun dia tidak pernah menutup matanya tapi lebih dari itu tangshanjang tidak hanya melihat sebuah rasa sakit pada keluarganya yang telah mati terbakar tapi tangshanjang juga melihat rasa sakit dari semua umat manusia semua orang yang berada di tempat itu terkejut dengan penjelasan yang di ucapkan oleh Biksu tua kemudian Biksu tua ini pun bertanya pada tangshanjang sanjang aku tahu pasti kamu memiliki banyak pertanyaan di dalam benakmu kamu pasti ingin bertanya kenapa semua makhluk menderita pada saat kesadaran datang ke dunia kita memang harus dihadapkan dengan kemalangan seperti ini kebahagiaan itu tidak akan selamanya terjadi dan kamu harus berani menghadapi segala macam siksaan yang datang dalam sekejap mata siksaan itu bisa berupa kemiskinan, penyakit, kelaparan, penuaan dan hidup tidak akan pernah bisa lepas dari siklus penderitaan jadi kenapa itu ada dan apa arti dari keberadaan semua pertanyaan di dalam benakmu itu akan kamu temukan ketika kamu pergi ke barat apakah kamu punya nyali untuk melakukan hal itu tangshanjang Biksu tang pun kemudian menjatuhkan sapunya dan dia berkata pada gurunya guru besar aku tidak ingin omong kosong lagi serahkan tugas ini padaku setelah Biksu tang menerima tugas yang diberikan oleh gurunya sang guru pun kemudian memberikan Biksu tang sebuah baju dan juga tasbih yang besar setelah Biksu tang mengambil barang yang diberikan oleh gurunya dia pun keluar meninggalkan kuil ini dan tujuan awalnya adalah pergi ke puncak gunung agar dia bertemu dengan dewa yang akan memberikannya petunjuk dalam melaksanakan misi ke barat ini pada saat perjalanan ke puncak gunung tiba-tiba saja Biksu tang dikejutkan dengan sesuatu seekor serigala putih raksasa datang untuk menyerangnya Biksu tang dengan cepat menghindari serangan dari serigala itu dan keanehan pun terjadi serigala itu pun hancur di depan mata Biksu tang lalu Biksu tang berkata apakah ini adalah ilusi dan benar saja ternyata itu adalah ilusi yang dibuat oleh daun ajaib kemudian daun ajaib pun berkata pada Biksu tang saudara tangshanjang maafkan aku aku hanya membuat lelucon untuk dirimu tidak hanya daun ajaib saja yang datang ke tempat itu ternyata Kuan Cheng juga telah berada di tempat ini kemudian Kuan Cheng berkata pada Biksu tang hei tangshanjang perjalanan ke barat yang asli itu jauh lebih berbahaya daripada saat ini melihat kedatangan mereka berdua Biksu tang pun bertanya apa yang kalian inginkan daun ajaib dengan tersenyum dia menjawabnya aku hanya ingin membantu dirimu aku tahu bahwa guru kita si Biksu tua itu sudah terlalu tua dan dia pasti membuat keputusan yang salah sejujurnya kamu juga kaget kan tiba-tiba saja kenapa kamu harus mengambil tugas untuk mengambil api abadi ini hei tangshanjang percayakan saja misi ini pada aku kali ini dan kamu masih bisa melanjutkan hobimu untuk menyapu lantai kuil Biksu tang pun menjawab perkataan dari daun ajaib aku memang tidak pernah terpikir hal ini daun ajaib pun kembali berkata pada Biksu tang dan itu memang benar bagaimana ini bisa begitu biasa pencapaian tertinggi seorang manusia harus dipercayakan pada orang yang benar-benar siap dan mampu saudara ku tancancang hal ini sepertinya bagus untukmu tapi kamu juga jangan melukai diri sendiri kamu tidak perlu repot-repot untuk mengambil tugas ini Biksu tang pun menjawab perkataan sombong dari daun ajaib lalu apakah kamu pikir bahwa kamu cocok untuk mengambil tugas ini Huan Cheng menjawab perkataan dari tang sancang kita tidak tahu tapi seharusnya itu lebih baik dari dirimu Biksu tang pun dengan tatapan tajamnya dia mengatakan apa yang spesial dari kalian lalu daun ajaib menjawab pertanyaan dari tang sancang hei aku sudah mempersiapkan untuk momen ini sejak lahir dari kecil aku adalah orang yang jenius aku mahir dalam mempelajari keajaiban dari tulisan suci pada usia 6 tahun saja aku sudah memimpin debat tentang agama Buddha dengan 18 biara tingkat tinggi di seluruh negeri ini tidak ada yang bisa mengalahkanku ketika aku sudah mulai berdebat dan Biksu itu semua membungkuk padaku aku diakui sebagai anak jiwa dan aku memiliki kemampuan yang tidak terbatas di masa depan bahkan setelah aku berumur 10 tahun aku bisa mempelajari segala jenis teknik misterius dan membuatku mendapatkan pencapaian yang besar apakah kamu mengerti? aku adalah jenius dari para jenius orang biasa tidak akan bisa dibandingkan denganku dan kamu harus tahu bahwa sesuatu yang elit harus dipercayakan pada orang yang elit juga saudara tang sancang kali ini kamu benar-benar harus tahu diri apakah kamu harus maju atau kamu harus mundur setelah daun ajaib menyelesaikan kata-katanya tang sancang pun muncul dan langsung menghajar daun ajaib hal ini membuat kuanseng menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh tang sancang daun ajaib pun kemudian memegangi mulutnya yang telah ditinju oleh tang sancang dan saat ini menjadi berdarah lalu daun ajaib berkata tang sancang apa yang kamu lakukan? tang sancang dengan marah kemudian menjawab perkataan dari daun ajaib kamu tidak lebih dari seorang pembohong kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang jenius tapi kamu tidak bisa menghindari bukulanku daun ajaib kemudian marah pada tang sancang dan kali ini dia menantangnya untuk berkelahi daun ajaib dia mengeluarkan jurus ilusinya kembali dan mengeluarkan tiga serigala putih dengan cepat serigala itu pun kali ini akan benar-benar menyerang tang sancang daun ajaib yang sudah sangat marah dia kemudian berteriak tang sancang jangan salahkan aku karena ini adalah permintaanmu sendiri tang sancang yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun dia kembali menghajar wajah dari daun ajaib pukulan demi pukulan terus dilayangkan oleh tang sancang dan kali ini daun ajaib benar-benar dihajar oleh tang sancang sampai dirinya tidak berdaya bahkan wajah dari daun ajaib berkali-kali halus menerima pukulan yang diberikan oleh tang sancang sampai akhirnya daun ajaib pun kini mengeluarkan darah yang cukup banyak dan dirinya pun terkapar dalam kemarahannya itu tang sancang masih akan tetap menghajar daun ajaib kemudian tang sancang pun berteriak kenapa kamu harus berbohong aku sangat kecewa pada dirimu satu tinjuan keras kembali dilayangkan pada muka daun ajaib hal itu benar-benar tidak bisa dilawan oleh daun ajaib karena pukulan tang sancang ini benar-benar cepat dan kuat kemudian tang sancang kembali mengatakan apakah kamu akan menggantikanku untuk mengambil api abadi itu dan kamu berkata tentang kejeniusan tang sancang yang berkali-kali melakukan pukulan pada wajah daun ajaib menyebabkan gigi dari daun ajaib ini menjadi copot satu persatu kemudian tang sancang pun dirinya kembali berteriak cepatlah bangun dan tunjukkan kemampuanmu saat ini daun ajaib benar-benar tidak bisa bangkit akibat serangan yang dilakukan oleh tang sancang kemudian daun ajaib pun dia mengangkat tangannya dan menyerah lalu meminta maaf pada tang sancang agar dia tidak menghajar dirinya lagi sambil menangis daun ajaib merasakan sakit di seluruh wajahnya karena saat ini wajahnya menjadi bengkak dan giginya banyak yang copot lalu daun ajaib pun mengatakan maafkan aku kakak sancang aku memang salah dan aku tidak ingin berkelahi denganmu tolong cukup jangan hajar aku lagi sambil melihat daun ajaib yang sudah tidak berdaya tang sancang pun kemudian mengatakan kamu menangis apakah air matamu ini berguna jika kamu berada di jalan monster dan apakah tangisanmu ini adalah solusi terbaik daun ajaib kembali meminta maaf pada tang sancang dan dia akan berhenti menangis lalu tang sancang pun berteriak pada daun ajaib aku memukulmu bukan karena aku membencimu itu karena kamu terlalu egois kamu hanya melihat dirimu sendiri kamu ingin menggantikanku dalam perjalanan ke barat itu hanya untuk menunjukkan kesombonganmu dan kamu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik dan mungkin saja misi ini juga akan gagal dan kamu tidak akan peduli pada itu semua bukan daun ajaib pun menjawab perkataan dari tang sancang itu memang benar aku terlalu berlebihan dan silakan kamu pergi dari tempat ini aku berharap perjalananmu lancar-lancar saja kemudian tang sancang pun dia melirik pada arah kuan seng kuan seng yang sudah ketakutan akibat tang sancang yang mengamuk dia pun tidak berani berkelahi dengan tang sancang lalu kuan seng berkata saudara sancang jangan salah paham dulu aku kesini bukan untuk menyusahkan dirimu kamu dipilih untuk melakukan perjalanan ini sepertinya ini memang menjadi takdirmu aku harap kamu sukses dalam perjalanan berikutnya dan semoga kita bisa berjumpa lagi setelah itu tang sancang pun berpamitan dan dia akan melanjutkan perjalanannya di dalam perjalanannya itu sebenarnya ada penyesalan di hati tang sancang karena dia telah menghajar daun ajaib tapi menurut tang sancang daun ajaib juga harus menerima pukulan darinya agar kesombongannya bisa ditekan lebih dalam daun ajaib yang sudah kesakitan dirinya pun dibantu berdiri oleh kuan seng dan kali ini tang sancang pun sudah tiba di puncak gunung es dan di tempat ini dia akan menunggu dewa yang datang menemuinya untuk memberikan pencerahan dan petunjuk dalam melakukan perjalanan ke barat pertama-tama yang dilakukan oleh tang sancang adalah mengganti bajunya dia pun memakai baju yang telah diberikan oleh gurunya selain itu tang sancang juga memotong rambutnya dan membuatnya menjadi botak kemudian tang sancang pun duduk bersilah di atas gunung dan berkata di dalam hatinya menurut legenda jalan ke barat itu harus melewati jalan monster yang misterius kesulitan dan bahaya tidak dapat diatasi oleh manusia biasa yang harus aku lakukan hanyalah menunggu bimbingan dari para dewa apakah dia akan datang untuk membantuku pada saat proses menunggu itu Beksutong merasa heran pada dirinya sendiri kemudian dia mengatakan bukankah dewa itu sangat hebat kenapa dia tidak mengambil sendiri api abadi itu dan kenapa juga para dewa harus menyuruh manusia biasa seperti diriku tang sancang menunggu dewa yang akan datang menemunya itu dalam waktu yang cukup lama bahkan pada saat itu gunung es ini tertutup oleh salju tebal sampai esnya pun mencair dan menjadi rumput yang subur setelah datangnya bergantian musim ini tiba-tiba saja dari langit keluar cahaya keemasan yang langsung menyorot ke tempat itu tang sancang pun kemudian membuka matanya dan dia berkata akhirnya dewa itu muncul juga dan benar saja seorang dewa pun kini menapakkan kakinya di hadapan tang sancang dan ternyata dewa itu adalah sasin guanyin sasin guanyin pun datang menemui tang sancang bersama dengan seekor kuda putih dengan tanduk merah di kepalanya dan itu adalah kuda naga yang seperti kita tahu bahwa itu adalah perwujudan dari auswe yang dikutuk oleh sasin guanyin lalu bagaimana cerita selanjutnya jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video kobrau sob kita lanjut bahas chapter 22 gak usah cacit banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan pada chapter 22 ini adalah kisah tentang auswe pada saat itu auswe sedang membawa seseorang yang sedang terluka parah yang ternyata itu adalah yusou yusou pun mengeluarkan banyak darah dari sekujur tubuhnya kemudian auswe berteriak-teriak minta tolong karena yusou akan segera mati jika dirinya tidak mendapatkan pertolongan yusou mengalami cidra seperti ini dikarenakan dia diserang oleh burung garuda pada saat menolong auswe auswe kemudian membawa yusou ke kerajaan raja naga istana laut timur atau tepatnya ke tempat ayahnya berada pada saat itu ayah yusou juga ada di tempat itu tapi hal ini malah membuat ayah dari auswe menjadi marah pada kelakuan auswe karena dikira auswe telah mencelakai yusou yang membuat ayahnya menjadi malu dan pada saat itu ayah dari auswe pun berniat untuk membunuh auswe di depan banyak raja naga tiba-tiba saja ayah dari yusou pun kali ini berteriak pada raja naga laut timur agar tidak membunuh auswe karena bagaimanapun juga auswe itu adalah anak kandungnya sendiri setelah permohonan dari ayah yusou kemudian raja naga laut timur pun kali ini melepaskan auswe begitu saja auswe yang telah mendapatkan serangan dari sang ayah dirinya pun kali ini hanya tergeletak di samping dari yusou kemudian auswe menatap yusou dengan rasa bersalah karena dia telah menyebabkan yusou menjadi seperti ini beberapa saat kemudian diklet naga istana yunwei seseorang pun datang untuk menanyakan keberadaan dari auswe tapi jawaban yang dia dapat dari orang-orang di tempat itu sungguh sangat mengejutkan karena ternyata auswe sudah dianggap sebagai sampah pecundang dan juga pembuat onar di tempat ini orang yang mencari keberadaan dari auswe ini ternyata dia adalah yusou yang sudah sembuh yusou mencari auswe karena dirinya sudah lama tidak melihat keberadaan dari auswe ini lalu salah satu naga pun kali ini berkata pada yusou bahwa dia telah mendengar salah satu rumor yang mengatakan bahwa baru-baru ini auswe telah bergabung dengan para monster yang kotor hal ini membuat yusou menjadi terkejut dengan informasi yang dia dapatkan seseorang kini telah membawa beberapa harta yang sangat berharga kemudian diberikan pada monster tikus monster tikus itu pun terlihat sangat senang mendapatkan beberapa barang yang berharga ini yang ternyata itu adalah auswe yang memberikan barang-barang curian di istana raja naga kepada para monster tikus di tempat ini sambil memberikan barang-barang berharga itu auswe kemudian berkata pada para tikus jika kalian masih kurang dengan barang yang aku berikan maka aku akan mengambilnya lagi dan memberikannya pada kalian salah satu tikus pun kemudian menjawab eh kakak laki-lakiku kenapa kamu mencuri banyak barang di istana raja naga auswe dengan santai menjawab tenang saja mereka tidak akan tahu jika aku yang mencuri bahkan ketika aku tertangkap pun mereka tidak akan berani melawanku karena aku adalah putra dari raja naga laut timur salah satu tikus pun kemudian bertanya pada auswe eh kakak kenapa kamu sangat nakal kamu ini dari golongan orang yang terkenal dan kenapa juga kamu mau bergaul dengan tikus seperti kami auswe sambil tersenyum menjawabnya aku memang putra dari raja naga dan aku memang bangsawan tapi aku tidak mau berpura-pura untuk menjadi seorang sampah bahkan ayahku telah memandang rendah diriku dan aku tidak akan peduli padanya aku lebih nyaman tinggal di tempat ini daripada di istana raja naga setidaknya aku tidak pernah melihat orang tua bodoh itu para tikus ini pun kemudian menjambut kedatangan dari auswe dan menyuruh auswe untuk tinggal bersama mereka dan auswe pun menerima tawaran baik dari para tikus ini salah satu tikus pun lalu berbicara pada auswe kakak naga kami punya satu permintaan bagaimana jika kakak memimpin kami untuk melakukan pemberontakan di dunia manusia dan kita akan bersenang-senang disana tadinya kami tidak akan berani menyerang tempat itu tapi karena ada kakak naga sekarang kami memiliki seorang pelindung bagaimana kakak? apakah kakak bersedia ikut dengan kami? auswe pun kemudian menatap para tikus itu sambil berpikir sejenak dan tiba-tiba saja kini telah terjadi kekacauan di perkampungan manusia yang ternyata itu disebabkan oleh para tikus yang dipimpin oleh auswe para tikus yang jumlahnya tidak terhitung membuat para manusia di tempat itu lari ketakutan dan auswe merasakan bahwa pemandangan ini sangat menyenangkan bagi dirinya sambil tertawa auswe pun berkata tidak kusangka bahwa aku akan bersenang-senang seperti ini ini tidak pernah aku dapatkan saat aku berada di istana raja naga para tikus itu pun kemudian membawa barang-barang jarahan dan berkata pada auswe bahwa mereka telah panen banyak malam ini para tikus dan auswe mereka semakin liar berbuat onar di tempat ini tidak hanya menjarah tapi dia juga membakar rumah yang ada di tempat itu tiba-tiba saja auswe kali ini melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam rumah kemudian auswe merasa ragu untuk membakar rumah itu auswe pun kemudian melewati rumah yang akan dia bakar setelah dia melihat seorang anak kecil tadi tiba-tiba saja salah satu orang tikus kini mengatakan kakak naga kenapa kamu melewati rumah yang ini apakah kamu tidak berani untuk membakarnya auswe yang merasa tersulut dan tertantang oleh perkataan tikus tadi dia pun kali ini berteriak dan lalu dia mengatakan tidak mungkin aku tidak berani melakukan hal itu lalu salah seorang tikus pun kali ini juga mengatakan pada auswe kakak naga manusia itu sering menggertak kita dan kita telah menaruh dendam pada mereka selama ini tapi ini terserah kakak naga kita akan mengikuti perintah dari kakak naga ini jika kakak naga tidak berani membakar rumah ini biarkan kita saja yang membakarnya jika kakak naga benar-benar berani cepat bakar saja auswe kemudian nyengir pada para tikus itu dan para tikus menganggap bahwa auswe benar-benar tidak akan membakar rumah ini tapi tiba-tiba saja sesuatu kini mengejutkan obor yang di tangan auswe dilempar begitu saja ke tempat rumah yang di dalamnya ada seorang bocah tadi dan kini api pun cepat menyebar membakar seluruh rumah kemudian dari dalam rumah kini terdengar teriakan dari seorang bocah kecil tadi bersama dengan ibunya hal ini membuat auswe terdiam sejenak auswe pun kemudian kali ini benar-benar merasa bersalah karena telah membakar rumah itu tapi api semakin besar dan tidak akan bisa dipadamkan bocah kecil dan ibunya kali ini telah mati terpanggang di dalam rumah itu hal ini membuat auswe benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya telah melakukan perbuatan keji seperti ini pada saat auswe akan memeriksa rumah itu dia pun melihat ada seseorang yang datang dari arah belakang dan dengan cepat auswe pun kali ini mencari tempat persembunyian dan orang yang datang itu ternyata adalah biksu tong muda sang biksu terus menerobos api untuk menyelamatkan anak dan istrinya tapi hal itu telah terlambat karena anak dan istrinya telah mati terpanggang di dalam rumah auswe pun ketakutan ketika dirinya melihat wajah dari biksu tong ini salah satu tikus kemudian berkata pada auswe kakak malam ini begitu menyakitkan tapi ini adalah pertempuran yang indah kakak naga sungguh memiliki aura yang luar biasa dan kami sangat kagum dan mulai sekarang kakak naga adalah salah satu bagian dari kita semua tolong bimbing kami dengan baik setelah para tikus berkata seperti itu pada auswe auswe pun kali ini mengajak mereka semua pergi dari tempat ini dan mencari wilayah lain untuk mereka jajah selama beberapa hari auswe pun berlarian dengan para tikus itu dan dia melakukan penjaraan dan kejahatan di perkampungan manusia yang lain kekacauan yang dibuat oleh auswe dan para tikus ini benar-benar mengerikan dan sebuah bencana bagi umat manusia lama kelamaan sifat dari auswe ini benar-benar mirip dengan sifat para tikus bahkan dari cara minumnya dan cara tingkah lakunya benar-benar mirip tikus busuk pada suatu hari auswe sedang bersembunyi dan berteduh di bawah sebuah rumah yang rusak tiba-tiba saja dia kali ini merasakan ada seseorang yang datang dan ternyata yang datang itu adalah seekor burung bango putih burung bango itu pun kemudian berkata pada auswe malah petaka telah turun ke dunia aku mendengar bahwa ada hewan pengerat yang tidak ada habisnya di tempat ini dan ternyata mereka semua dipimpin oleh seorang naga yang telah tersesat aku tidak percaya bahkan naga yang sombong akan menjadi pimpinan untuk para tikus burung bango yang datang itu ternyata dia adalah dewa sasin dari surga melihat kedatangan dari dewa sasin ini auswe pun kemudian berkata wow pemandangan yang sangat indah kamu datang dengan beberapa kelopak bunga hei kakak yang tampan bisakah kamu mengizinkanku untuk menggigit satu gigitan tubuhmu sasin guanyin pun menjawab perkataan dari auswe ini bocah kamu terlalu vulgar aku sebenarnya tidak ingin melihatmu secara langsung perkenalkan siapa namamu auswe pun menjawab perkataan dari dewa sasin aku adalah putra auseng raja naga laut cina timur dan aku adalah pemimpin dari para tikus apakah kamu datang ke tempat ini adalah untuk melihat kita semua dewa sasin pun kali ini menjawab perkataan dari auswe kamu telah melakukan kejahatan ini dan apakah yang kamu lakukan adalah sebagai bentuk kekecewaanmu pada kaum naga auswe pun menjawab itu bukan urusanmu kemudian dewa sasin juga mengatakan tapi aku adalah dewa surga dan aku tidak akan mentoleransi segala bentuk kejahatan di dunia ini dan saat ini kamu harus mendapat hukuman yang berat mendengar perkataan dari dewa sasin ini auswe pun kemudian tertawa dan dia mengatakan dan tiba-tiba saja dewa sasin pun sudah berada di suatu tempat bersama dengan seekor kuda naga putih yang ternyata itu adalah auswe yang dikutuk oleh dewa sasin dalam bentuk kudanya ini sepanjang perjalanan auswe pun melirik ke arah dewa sasin dan dia mengatakan aku tidak menduga bahwa dewa ini memiliki ide semacam ini dia benar-benar tidak normal aku melihat dia sebagai orang yang tampan tapi hatinya sungguh kejam seperti iblis aku benar-benar telah salah berurusan dengan dirinya auswe pun kemudian bertanya pada dewa sasin eh dewa apa yang kamu lakukan kemudian dewa sasin melirik ke arah auswe dan menjawabnya auswe aku telah mengetahui seluk beluk dari dirimu secara menyeluruh setelah aku mempertimbangkan banyak faktor kupikir aku dapat memberimu kesempatan untuk sebuah penebusan aku akan membawamu untuk bertemu dengan seseorang dan kamu harus menjadi tunggangannya lalu menyelesaikan tugas khusus bersama-sama apakah kamu paham? auswe pun kemudian nyengir dan dia tidak berani melawan perintah dari dewa sasin tiba-tiba saja mata auswe kali ini terkejut setelah dia melihat seseorang yang dikatakan oleh dewa sasin ini yang ternyata itu adalah biksu tong tatapan mata dari biksu tong kini terlihat tajam setelah dia melihat kuda naga auswe auswe pun kemudian mengingat wajah dari biksu tong bahwa sang biksu ini adalah orang yang keluarganya telah ia bunuh tiba-tiba saja auswe kali ini merasa sangat cemas ketika dirinya melihat biksu tong biksu tong pun kali ini berbicara dengan sasin guanyin dan auswe semakin cemas jika sasin guanyin membocorkan identitasnya pada biksu tong sambil melihat biksu tong dari belakang auswe pun kemudian berkata dalam hatinya ingin aku menjadi tunggangan orang ini apakah ini murni dari sebuah takdir sasin guanyin berbicara dengan teliti dan dia pun tahu apa yang telah aku lakukan apakah dia akan memberitahu orang ini bahwa akulah yang telah membakar keluarganya setelah biksu tong dan sasin guanyin berhenti berbincang-bincang biksu tong pun kali ini melihat tajam ke arah dari auswe tatapan tajam dari mata biksu tong ini membuat auswe mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya kemudian auswe mengatakan dalam hatinya sungguh mata yang mengerikan aku takut jika dia tahu bahwa aku telah membunuh anaknya tidak 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 dia seharusnya tidak mengetahui itu mudah-mudahan saja dia memang benar-benar tidak tahu pada saat malam telah tiba di tempat itu biksu tong pun lalu mengucapkan salam perpisahan pada dewasa sin karena dirinya akan segera memulai perjalanan biksu tong kemudian berjalan ke arah dari auswe ini setelah sampai di hadapan dari kuda naga auswe biksu pun kali ini melihat auswe dengan tatapan tajamnya dan berkata auswe aku tahu bahwa itu adalah kamu kamu yang telah membunuh semua keluarga ku dan aku tidak berharap bahwa saat ini kamu telah jatuh ke tanganku dalam situasi dan bentuk seperti ini aku sungguh sangat terkejut mendengar perkataan dari biksu tong tatapan mata dari auswe kini menjadi membesar karena dia tidak menyangka bahwa sang biksu benar-benar mengetahui identitas dirinya dan kejahatan apa saja yang telah dia lakukan pada keluarga biksu tong ini auswe kemudian ketakutan dan dia mengatakan dan saat ini tangan dari biksu tong pun mengegam erat bulu dari auswe kemudian biksu pun kali ini mengatakan pada auswe dengarkan aku baik-baik aku akan pergi ke barat untuk saat ini aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan kebencian di dunia karena itu aku hanya bisa mengesampingkan urusanku dengan urusanmu kamu sekarang adalah tunggangan untuk perjalananku jika kamu baik maka aku juga akan baik padamu tapi jika kamu jahat kamu harus tahu konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu mengerti injakkan kakimu ke tanah 3 kali auswe pun kali ini menginjakkan kakinya ke tanah 3 kali sebagai pertanda bahwa dia mengerti apa yang dikatakan oleh biksu tong ini lalu sang biksu kali ini naik ke punggung dari auswe dan mereka akan memulai perjalanan di atas kuda naga putih perjalanan ke barat pun kali ini dimulai bisu tong yang sudah berada di punggung dari auswe kemudian dirinya pun berkata dalam hati ternyata keselamatanku adalah menjadi kepala tunggangan dari binatang mitos ini biarkan aku tang sancang kali ini pergi ke barat untuk mengambil kitab suci setelah beberapa saat melakukan perjalanan biksu tong dan auswe pun kali ini mereka tiba di jalan monster dan tiba-tiba saja ada seorang monster kera raksasa yang muncul di depan mereka yang ternyata itu adalah sun bukong lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video koprol so kita lanjut bahas chapter 23 gak usah cacisot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan pada saat ini sun bukong pun muncul dan dia akan menyerang biksu tong yang berada di depannya tatapan dari biksu tong ini menjadi tajam karena dia melihat sun bukong yang akan menyerang dirinya sun bukong pun lalu mengeluarkan taringnya dan dia pun mengangkat kedua tangannya dan melakukan penggepukan pada biksu tong ini tapi dengan cepat biksu tong pun melompat ke udara menghindari serangan dari sun bukong pada saat di udara biksu tong pun kali ini meminta auswe untuk mengeluarkan petir dari tanduknya tapi auswe pun menolak perintah dari sang biksu ini tiba-tiba saja dengkul dari biksu tong kali ini memukul tubuh auswe dan secara spontan auswe pun mengeluarkan petir merah dari kedua tanduknya petir yang dikeluarkan itu cukup besar dan menghantam tubuh dari sun bukong kali ini tubuh dari sun bukong yang sudah diselimuti oleh petir auswe dia pun tidak bisa bergerak karena ini adalah efek yang dikeluarkan oleh auswe ini setelah sun bukong tidak bisa bergerak biksu tong pun melompat dan dia pun melakukan pukulan pada wajah sun bukong hal ini membuat sun bukong merasa kesakitan dan dia pun memegangi wajahnya lalu sun bukong merasa bahwa pukulan dari biksu tong ini benar-benar sangat kuat bahkan sun bukong sampai mengatakan dalam hatinya kenapa ada manusia yang memiliki pukulan sekuat ini sun bukong yang tidak ingin menyerah dia pun melakukan serangan balik pada biksu tong hal ini membuat biksu tong kali ini terlempar di udara lalu biksu tong pun mulai menstabilkan tubuhnya agar dia tidak tumbang setelah itu biksu tong pun mulai mengamati sun bukong dalam pengamatannya biksu tong berkata di dalam hati monster kera ini terlihat sangat kuat dan dia juga sangat ganas tapi aku tidak merasakan hawa pembunuh dari monster kera ini dan kini tiba-tiba saja sun bukong pun berlari dan dia berteriak di depan wajah dari biksu tong teriakan yang dilakukan oleh sun bukong ini sangat keras sampai-sampai burung di hutan monster ini semua berterbangan tapi biksu tong tidak gentar sama sekali dia pun kali ini menggunakan mata tajamnya untuk melihat mata dari sun bukong dan mereka berdua pun saling bertatap mata tiba-tiba saja sun bukong pun mengenduskan nafas yang kuat dari hidungnya kemudian sun bukong mulai berkata astaga kamu jangan terlalu serius aku hanya bercanda kali ini setelah berkata seperti itu sun bukong pun melakukan perubahan wujud dan kembali ke bentuk manusianya setelah itu sun bukong berkata pada biksu tong apakah kamu ada tang sancang orang bijak dari dinasti tang yang akan pergi ke surga barat untuk mengambil api abadi biksu tong pun membenarkan hal itu kemudian sun bukong menangkupkan kedua tangannya dan dia memberi salam pada biksu tong ini lalu sun bukong pun kali ini berkata aku adalah sun bukong dan aku adalah raja kera serta raja monster di tempat ini aku mendapatkan tugas dari yang mulia tata gata untuk datang dan mengawalmu dalam menyelesaikan misi perjalanan ke barat kita kembali flashback ke masa lalu pada saat itu tata gata yang bertemu dengan sun bukong dia menyuruh sun bukong untuk mengawal biksu tong lalu sun bukong pun berkata pada tata gata aku harus mengawal seorang manusia ke barat kenapa aku harus melakukan hal itu tata gata pun menjawabnya dunia barat itu adalah ujung dari dunia ini dan tempat itu tidak memiliki hubungan dengan para dewa dan bahkan aku sebagai dewa tidak pernah tahu tentang tempat ini disana ada api abadi yang kecil dan itu merupakan solusi yang terbaik untuk seluruh umat manusia agar mereka terhindar dari bencana di dunia ini para dewa telah memperhatikan seluruh bencana yang terjadi dan aku berpikir hal itu perlu ditelusuri jadi aku harus melakukan tindakan seperti ini sun bukong pun lalu bertanya pada tata gata apa asal usul manusia ini tata gata pun menjawabnya aku sendiri juga tidak tahu karena aku belum pernah bertemu dengan dirinya tapi dia adalah orang yang terpilih dan merupakan orang yang paling bijak tapi menurutku dia adalah orang yang sangat cerdas dan kuat sun bukong kembali mengatakan pada tata gata tapi manusia itu kan lemah dan mereka tidak akan mudah melewati jalur monster tanpa sidra tata gata kali ini tersenyum pada sun bukong dan mengatakan kamu memang benar maka dari itu aku menyuruhmu untuk mengawal dirinya selesaikan tugas ini maka para dewa akan kembali percaya pada dirimu dan kamu akan kembali mendapatkan kebebasan serta martabat dan harga dirimu itu sun bukong pun lalu berdiri dan dia berkata pada tata gata bahwa dia akan melakukan misi yang diberikan padanya sun bukong kemudian bertanya pada tata gata lalu apa yang harus aku lakukan tata gata pun mengatakan kamu harus menganggap manusia ini dan memujanya sebagai gurumu sun bukong menjawab perkataan tata gata aku harus mempunyai guru seorang manusia benar-benar merepotkan eh tata gata apakah kamu tidak memiliki hadiah aku tidak memiliki apapun kali ini bagaimana jika aku bertemu dengannya dan aku tidak memberikan dia sebuah hadiah bagaimana jika dia tidak menyukaiku tata gata menjawab perkataan dari sun bukong kamu tenang saja dia itu adalah manusia dari golongan biksu dia tidak akan memikirkan hal-hal kecil seperti itu yang harus kamu lakukan hanyalah tulus dan tidak melakukan hal-hal yang aneh sun bukong pun lalu mengelus kepalanya dan dia mengerti akan semua yang diucapkan oleh tata gata ini dan kali ini sun bukong pun berangkat untuk mencari biksu tong sun bukong yang telah berubah kewujud manusianya dan memberikan salam hormat pada biksu tong serta menganggapnya sebagai guru tataman dari biksu tong kali ini sangat tajam saat menatap wajah dari sun bukong lalu biksu tong pun kali ini berkata dalam hatinya apakah dia adalah raja monyet yang dikatakan oleh sasin guanyin dan dia terlihat sangat kuat dan pada saat itu sasin guanyin yang bertemu dengan biksu tong dia mengatakan tang san chang kamu akan pergi ke barat dengan membawa kuda putih di depanmu tapi nanti setelah kamu di jalur monster kamu akan bertemu dengan monster monyet dan dia akan menyambutmu kamu harus menerimanya sebagai murid karena dia akan mengawalmu selama perjalanan ke barat biksu tong lalu bertanya pada sasin guanyin kenapa aku harus menerima monster ini sebagai muridku sasin guanyin pun kali ini mengatakan karena kamu akan membimbingnya menjadi seseorang yang lebih baik tapi kamu juga harus tahan dengan sifat liarnya itu biksu tong pun kemudian bertanya kembali tapi bagaimana jika dia tidak bisa kulatih dan sasin guanyin menjawab perkataan dari biksu tong tenang saja dia telah suka rela memakai cincin di kepalanya jika dia tidak menurut kamu harus membacakan mantra khusus dan itu akan membuat kepalanya sakit dan dia akan menuruti apa yang kamu minta hal itu diperlukan untuk mencegahnya agar dia tidak lepas kendali biksu tong pun kembali bertanya pada sasin guanyin karena kera ini telah direkomendasikan oleh para dewa maka aku akan mengangkatnya sebagai murid tapi satu hal yang harus kutanyakan apa istimewanya sun wukong ini sasin guanyin kali ini menjawab perkataan dari biksu tong dia sangat pandai berkelahi dan belum ada monster yang bisa mengalahkan dirinya dia juga telah dipenjara selama ratusan tahun mungkin saja selama itu dia tidak akan paham tentang urusan dunia tapi dia tidak bodoh dia adalah murid yang cerdas selain itu dengan seni bela dirinya yang kuat kamu tidak akan kesulitan saat berhadapan dengan monster di jalan monster tapi kamu juga harus selalu memaafkan atas perilakunya yang selalu aneh-aneh bisu tong pun kemudian menjawab perkataan dari sasin guanyin baiklah kalau begitu aku akan merawatnya sebagai seorang murid dan kamu tidak perlu khawatir akan hal itu dan saat ini bisu tong kemudian memegang pundak dari sun wukong lalu bisu tong tersenyum dan berkata baiklah sun wukong tidak apa-apa atas perilakumu seperti tadi tapi mulai sekarang kamu akan menjadi muridku dan mengawalku menuju dunia barat ayo kita berjalan di sisi lain auswe pun melirik bisu tong dan juga sun wukong kemudian auswe berkata dalam hatinya kenapa dia yang diangkat sebagai murid padahal aku yang pertama kali bersama dengan dirinya bisu tong pun mendekati auswe dan dia pun kali ini naik ke punggung dari auswe ini kemudian bisu tong berkata pada sun wukong ayo kita berangkat apa yang kau tunggu sun wukong mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan bisu tong butuh bimbingan di jalur monster ini dari sun wukong selama dalam perjalanan sun wukong pun bertanya pada bisu tong guru seberapa banyak yang kamu ketahui tentang jalur monster ini bisu tong menjawabnya aku tidak tahu banyak kemudian sun wukong menjawabnya baiklah kalau begitu tempat ini adalah dunia yang penuh dengan monster peri, bunga, pohon, dan bahkan juga batu semuanya adalah iblis dan kamu adalah manusia pertama yang akan melewati tempat ini guru tidak pernah ada orang sepertimu yang berani lewat di jalur monster ini dan jalur monster ini adalah jalan yang panjang yang harus kita lalui aku dulu sangat terkenal di tempat ini para monster akan selalu tunduk padaku dan ada dua jenis monster di tempat ini pertama adalah monster dengan jiwa terang dan kedua monster dengan jiwa gelap tapi mereka menempati tempat yang berbeda dan jiwa gelap tentu saja adalah monster yang sangat berbahaya selain dari itu jiwa terang juga belum tentu aman karena mereka memiliki sifat yang sangat agresif untuk menyeberangi jalur monster dengan damai kita harus memilih jalan dengan hati-hati bisutong pun menjawab perkataan dari sun wukong ini kamu sepertinya familiar dengan tempat ini maka aku akan mengikuti petunjuk darimu saja kemudian sun wukong pun melirik bisutong sambil nyengir dan dirinya berkata kalau guru tidak masalah aku akan menangani hal ini dan itu pasti akan menjadi baik dalam senyum sun wukong ini dia telah merencanakan sesuatu bisutong yang melihat senyum aneh dari wajah sun wukong dia pun merasakan bahwa sun wukong pasti akan bertingkah aneh-aneh di tempat ini dan benar saja sun wukong kemudian menghentakkan kakinya di tanah dan dia berkata hei apa yang ada di depan sana tunjukkan diri kalian dan laporkan nama kalian semua tiba-tiba saja sekumpulan monster babi kini muncul di hadapan dari sun wukong monster babi itu kemudian berkata kita adalah klan babi raksasa apa yang kalian lakukan di tempat ini ini adalah tempat yang telah kita kuasai sun wukong lalu bertanya pada babi itu terus kenapa kalau tempat ini kamu kuasai si babi pun kali ini menjawab kamu benar-benar tidak mengerti aturan tentu saja kamu harus segera pergi dari tempat ini lalu sun wukong pun bertanya pada biksu tong guru apa yang harus kita lakukan biksu tong pun kali ini menjawab perkataan dari sun wukong karena itu adalah wilayah mereka maka kita harus bernegosiasi dengan baik tapi tiba-tiba saja sun wukong malah melompat dan menghajar para babi itu dan perkelahian pun tidak dapat dihindari biksu tong pun lalu berteriak pada sun wukong eh wukong apa yang kau lakukan aku bilang kamu harus bernegosiasi sambil menghajar para babi sun wukong menjawab perkataan dari biksu tong guru aku selalu bernegosiasi dengan tinjuku seorang babi yang membawa garpu kali ini melompat dan akan melakukan serangan pada sun wukong dan dia akan menjadi lawan bertarung untuk sun wukong sun wukong pun kali ini nyengir pada babi itu dan berkata jika kamu memiliki kemampuan cobalah untuk menantang diriku tapi dengan cepat sun wukong pun kali ini melompukkan babi yang berteriak itu kemudian sun wukong memegang kedua taring babi itu dan dia pun kali ini tersenyum lalu sun wukong mengatakan kamu adalah babi yang lemah karena kamu membosankan aku akan mencabut dua taringmu ini babi itu pun kali ini merasa ketakutan jika taringnya akan dicabut oleh sun wukong biksu tong lalu berteriak agar sun wukong menghentikan tindakannya itu tapi sun wukong tidak mendengarkan perkataan dari biksu tong dan dia nekat mematakan taring babi itu sang babi pun kesakitan dan dia memegangi taringnya yang telah patah darah pun keluar sangat banyak dari taring itu dan kini sun wukong pun menendang sang babi itu dan terlempar dengan sangat keras di tangan sun wukong kali ini juga telah memegang dua taring babi itu lalu sun wukong pun berkata ini dia rasanya aku telah kembali seperti dulu aku sudah bosan selama 300 tahun tidak pernah melakukan pertarungan dan aku hampir melupakan perasaan itu tapi hari ini aku sangat bersemangat aku akan mengalahkan semua lawan yang ada di depanku para babi itu pun kali ini tidak dapat berdiri karena dia telah habis-habisan dihajar oleh sun wukong kemudian sun wukong pun berteriak aku adalah raja kerat dari gunung wagwo dan aku telah kembali ke tempat ini sun wukong kemudian mengingat masa lalunya pada saat dia menghajar semua monster dan membawa rakyat keranya sun wukong lalu berkata kembali setelah 300 tahun ternyata tinjuku masih berfungsi dengan baik kemudian sun wukong melirik ke arah biksu tong dan dia bertanya guru bagaimana penampilanku tapi tiba-tiba saja biksu tong kali ini datang menghampiri sun wukong dan malah memukulnya dengan sangat keras sun wukong pun terlempar dan dia berkata pada biksu tong guru kenapa kamu memukulku aku telah membantumu untuk melawan para monster ini tapi kamu malah menghajarku biksu tong kini marah pada sun wukong dan dia mengatakan aku telah menyuruhmu untuk berhenti kenapa kamu pura-pura tidak mendengarkan perkataanku apa gunanya murid seperti itu sun wukong kali ini berseriak pada biksu tong guru bukankah kamu juga orang yang pernah bertengkar bisakah kamu berhenti jika kamu telah berada di tengah-tengah dari pertarungan biksu tong lalu berkata hei sun wukong aku telah mengerti apa yang telah kamu rencanakan dan kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang yang bodoh sun wukong yang geram karena dipukul oleh biksu tong dia pun kali ini mengacungkan tinjunya dan akan memukul biksu tong lalu biksu tong pun berkata pada sun wukong apakah kamu berani untuk memukulku silahkan lakukan tapi sun wukong dia benar-benar tidak berani untuk memukul biksu tong ini lalu biksu tong pun kali ini menatap sun wukong dengan tatapan yang tajam dan dia berkata yang aku butuhkan adalah seorang murid yang bisa percaya pada diriku bukan binatang buas yang bisanya lepas kendali penampilanmu barusan itu hanyalah dilakukan oleh orang yang barbar para babi yang telah diajar oleh sun wukong mereka pun kali ini meninggalkan tempat ini kemudian biksu tong masih melanjutkan berkatanya pada sun wukong perjalanan kita masih panjang jika kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan maka kita akan sulit untuk melanjutkan perjalanan ini dan aku hanya bisa menyuruhmu pergi sekarang juga sun wukong yang masih marah pada biksu tong tiba-tiba tatapannya pun meredah dan dia menahan emosinya itu lalu sun wukong berkata guru jika aku tidak bertarung terus aku harus berbuat apa biksu tong kali ini berteriak pada sun wukong kamu bisa meminta maaf dan mengembalikan taring yang telah kamu patahkan sun wukong pun kemudian berteriak pada biksu tong dan dia mengambil taring itu dan akan mengembalikannya pada para babi tapi pada saat ini para babi itu pun telah pergi meninggalkan tempat ini dan sun wukong berkata pada biksu tong aku tidak dapat melakukan permintaan maaf karena mereka semua telah pergi dari tempat ini malam pun kali ini tiba di jalur monster lalu sun wukong kali ini menumpuk batang-batang pohon yang akan dijadikan sebagai tempat istirahat untuk biksu tong setelah jadi sun wukong pun berkata pada gurunya guru silahkan kamu istirahat disini malam ini jalur monster ini sangat panjang dan kita akan bisa keluar dari tempat ini setelah 10 hari berjalan kamu sekarang bisa tidur tapi kamu juga harus berhati-hati karena aku telah memprovokasi para babi itu mereka pasti akan datang untuk melakukan pembalasan bi su tong pun menjawab perkataan dari sun wukong baiklah kalau begitu tapi kamu juga harus pergi untuk tidur karena aku tidak akan bisa melakukan hal itu malam ini lalu sun wukong pun bertanya pada biksu tong kenapa kamu belum tidur guru biksu tong pun menjawab perkataan dari sun wukong aku tidak pernah bisa menutup mataku karena aku akan mengalami mimpi yang buruk sun wukong lalu menjawab perkataan dari biksu tong baiklah guru kalau begitu aku akan pergi untuk tidur saja dan kini sun wukong pun mulai memejamkan matanya tapi tiba-tiba saja sun wukong memegangi sinpai emasnya dan dia melirik ke arah biksu tong kemudian sun wukong berkata dalam hatinya jika orang ini menyuruhku untuk pergi kenapa dia tidak membuka sinpai emas ini agar aku bisa bebas meninggalkan dirinya jika aku meminta pada dia pasti dia tidak akan mau untuk membukakan sinpai ini tiba-tiba saja kali ini seseorang pun datang di tempat perkemahan dari biksu tong dan juga sun wukong kemudian sun wukong pun juga merasakan ada seseorang yang datang ke tempat itu dan ternyata yang datang itu adalah seekor babi yang menggunakan juba berwarna hitam babi itu pun kemudian mengatakan seseorang telah mematahkan taring dari saudaraku dan itu dianggap sebagai penghinaan pada klan babi raksasa kita aku juga tidak akan bisa mengabaikan hal itu begitu saja lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah babi yang datang ini akan berusaha untuk melawan dan melakukan pertaruhan dengan sun wukong jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video berhubung roh darah segar belum ada kabar kapan akan rilis jadi sobat movie hari ini tidak bisa untuk upload roh darah segar dan mimin juga gak tau kapan komiknya akan muncul kembali karena tidak ada pengumuman lebih lanjut dari sang pembuat komik oke tapi tenang saja kali ini sobat movie akan melanjutkan cerita dari si singji apesol dan kita akan lanjut bahas sabter 24 gak usah cacicot banyak bacal kita langsung masuk aja ke pembahasan jadi pada chapter 24 ini sun wukong yang telah menghajar babi sebelumnya kali ini seorang raja babi mendatangi sun wukong untuk melakukan sebuah pembalasan karena sun wukong telah mencabut dua taring dari babi sebelumnya yang telah dia hajar kedatangan seorang dari klan babi ini membuat biksu tong kali ini menjadi waspada begitu pula dengan sun wukong tapi berbeda dengan oswe yang langsung bersembunyi karena ketakutan ternyata babi itu tidak datang sendirian ke tempat ini karena sekarang para babi-babi yang lain juga telah muncul di atas tembing dan mereka semua kali ini menatap ke arah sun wukong dan juga biksu tong lalu sun wukong pun berkata sepertinya telah banyak babi yang datang ke tempat ini dan saat ini posisi dari biksu tong dan sun wukong telah terkepung oleh klan babi yang siap mengajar mereka kapan saja babi yang menggunakan jubah yang muncul pertama kali untuk menantang sun wukong ternyata dia adalah rajanya dan babi itu bernama subaji subaji pun kemudian berkata pada sun wukong satu orang dan satu manusia kalian muncul di tempat ini bukankah itu terlalu aneh? tapi manusia itu tidak akan berani mencabut taring dari saudaraku jadi kesimpulannya pasti kamu si monyet yang telah mencabut taring saudaraku sun wukong pun menjawab perkataan dari subaji ini itu memang aku lalu kenapa? taring dari saudaramu itu sangat bau dan aku mencabutnya untukmu jadi dia harus berterima kasih padaku subaji pun menatap tajam ke arah sun wukong dan dia pun kali ini berlari dan akan melakukan serangan pada sun wukong ini karena menurut subaji, dendam harus segera dibayarkan dengan garpu sembilan giginya subaji pun kali ini menyerang sun wukong dengan cepat dan sun wukong pun dapat menghindari serangan dari subaji ini serangan yang membabi buta dari subaji membuat biksu tong harus terlempar sebuah kayu tapi untung saja kayu itu tidak mengenai biksu tong subaji yang sudah marah pada kelakuan sun wukong dia pun berteriak dan berkata bahwa keluarga babi raksasa itu tidak mudah untuk diganggu dan kiri subaji terus mengombang ambingkan garpu sembilan giginya berharap hal itu dapat melukai sun wukong tapi kelincahan sun wukong juga tidak dapat diremehkan dia selalu bisa menghindari serangan yang dilakukan oleh subaji kemudian sun wukong pun tersenyum dan berkata seseorang telah datang kepadaku dan melawan sun wukong yang hebat ini maka aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini setelah berkata seperti itu sun wukong pun mengeluarkan tongkat rui dari bungkungnya tongkat itu pun kini memanjang dan diputar-putarkan di atas kepala sun wukong kemudian sun wukong pun berkata pada subaji hei babi bau yang terlihat aneh karena kamu ingin berkelahi denganku biarkan aku melayanimu subaji juga tidak akan menyanyiakan kesempatan itu dia pun kali ini melompat dan akan menggaruk kepala dari sun wukong subaji kemudian berteriak dan dia benar-benar menyasar kepala sun wukong ini tapi dengan cepat sun wukong menahan serangan yang dilakukan oleh subaji dengan tongkat rujinya sehingga garpu sembilan gigi milik subaji tidak bisa mengenai kepalanya sun wukong pun sambil menatap tajam ke arah subaji dia pun kali ini mengatakan hei raja babi raksasa berhati-hatilah padaku karena aku bisa mencabut taringmu kapan saja subaji pun menjawabnya silahkan saja kalau kau mampu hal itu tergantung kemampuanmu dan pada saat ini biksu tong pun akan menghentikan pertarungan antara subaji dan juga sun wukong tapi tiba-tiba saja rakyat klan babi itu menghadang biksu tong dan tatapan biksu tong kali ini menjadi tajam pada rakyat klan babi itu pertarungan antara sun wukong dan subaji pun kali ini terus berlanjut mereka pun saling memukul satu sama lain sampai-sampai tempat pertarungan mereka kali ini meledak sambil terus menyerang subaji sun wukong pun berkata hei babi pergerakanmu sangat lambat bahkan tongkatku lebih cepat dari gerakanmu itu dengan kecepatan tongkatnya itu sun wukong kali ini dapat memukul kepala dari subaji hal ini membuat subaji mengeluarkan darah dari mulutnya tapi subaji juga tidak ingin menyerah pada sun wukong dia menggunakan kaki kanannya untuk melakukan tendangan pada sun wukong ini lalu sun wukong berkata pada subaji kakimu terlalu panjang dan kamu terlihat aneh setelah berkata seperti itu sun wukong mengayunkan tongkat runya dan dia mematahkan kaki dari subaji dan ternyata kaki itu adalah kaki palsu sedangkan kaki asli dari subaji kali ini langsung menendang wajah dari sun wukong tendangan cepat dan banyak pun dilancarkan oleh subaji yang membuat sun wukong kali ini terpukul mundur sun wukong yang sudah terlempar dia pun kemudian salto dan menyeimbangkan tubuhnya begitu pula dengan subaji subaji pun lalu mendaratkan dirinya di atas batu dan dia kali ini mengatakan benar saja adikku tidak mampu melawanmu ternyata kamu kera yang cukup hebat tapi hal ini sudah tidak ada solusinya hanya dengan menggunakan keahlianmu kamu dapat mengatasi masalah ini aku adalah raja dari keluarga babi raksasa dan aku adalah babi geng heina dengan sebutan subaji sun wukong yang melihat penampilan asli dari subaji dia pun kali ini terlihat cukup aneh dan tiba-tiba saja sun wukong pun kali ini mengejek subaji ternyata kamu menggunakan sepasang kaki palsu apakah hal ini berfungsi untuk sebuah pertempuran subaji pun menjawab tentu saja itu berfungsi kaki palsu terbuat dari besi dan pasti sakit bila menendang wajahmu sun wukong pun kali ini tersenyum dan dia mengatakan hey lelucan macam apa itu kamu jangan berpura-pura lagi kamu jelas terlihat sangat pendek dan menggunakan kaki palsu itu agar kamu terlihat cukup tinggi benar bukan? tanpa kaki palsu itu kamu terlihat seperti buah melon kata sun wukong sambil tertawa hal ini membuat subaji menjadi marah tapi sun wukong tidak berhenti untuk mengejek subaji dan kali ini sambil tertawa sun wukong berkata raja babi kamu sangat mementingkan penampilanmu bukan? tapi semua itu tidak ada gunanya karena kamu saat ini terlihat seperti agar-agar yang pendek dan menggunakan kaki palsu tidak akan membuatmu terlihat lebih kuat dasar kamu celeng yang sangat imut ejekan dari sun wukong ini membuat subaji benar-benar marah lalu subaji pun berkata pada sun wukong demi reputasiku sebagai raja babi raksasa aku tidak akan pernah mengampunimu hari ini setelah berkata seperti itu subaji pun mulai menyelengkan tangannya di depan dadanya dan dia pun mulai melakukan perubahan dan kali ini subaji pun berubah menjadi caleng raksasa yang dalam mode pertempuran setelah itu subaji berkata pada sun wukong monyet karena kamu telah mendorongku dalam bentuk seperti ini sekarang kamu harus benar-benar menggali kuburanmu sendiri tiba-tiba saja subaji pun melompat dari atas tebing dan dia siap melakukan serangan besar pada sun wukong yang ada di bawahnya karena kali ini subaji ingin menghajar sun wukong sampai mati sun wukong lalu terkejut dengan perubahan yang dilakukan oleh subaji ini tapi serangan cepat dari subaji kali ini meluncur ke arah sun wukong dan dengan sigat sun wukong pun menghindari serudukan celeng subaji yang sudah dalam mode pertarungan dia pun benar-benar mengamuk pada sun wukong ini tinjuan tangan raksasa meluncur ke arah sun wukong dan sun wukong pun berhasil menahannya karena sekarang sun wukong juga berubah menjadi kera raksasa setelah dalam bentuk kera raksasanya sun wukong pun berkata pada subaji bahwa dia akan menunjukkan kemampuan kera yang sangat hebat hal ini membuat subaji merasa terkejut karena ternyata sun wukong juga bisa masuk ke dalam mode pertarungan sambil berteriak sun wukong pun memukul dagu dari subaji ini dan percikan darah pun keluar dari hidung baji pukulan keras dari sun wukong ini membuat subaji terlempar dan dia pun harus bersalto untuk menyeimbangkan tubuhnya supaya tidak tumbang kemudian dengan cepat subaji pun meluncur ke arah sun wukong dan akan melakukan serangan balasan tapi sun wukong yang tidak ingin diam saja dia pun juga meluncur ke arah subaji ini dan akhirnya tabrakan antara celeng dan monyet kali ini terjadi cukup sengit sun wukong yang terdorong oleh subaji dia pun berusaha untuk menahan kekuatan dasyat dari baji ini kemudian sun wukong berkata bahwa pertarungan ini sangat menyenangkan subaji juga mengatakan pada sun wukong bahwa dia tidak akan mengalah pada monyet itu di lain sisi ketika subaji dan sun wukong sedang bertarung mati-matian biksu tong malah enak-enak minum kopi bersama dengan babi-babi yang lain dan saat ini biksu tong sedang menjelaskan pada mereka semua bahwa kejadian saat itu hanyalah salah paham orang tua dari klan babi kali ini berkata pada biksu tong jangan meremehkan klan babi raksasa kita meskipun kita semua sangat aguh dan kuat tapi emosi kita juga cukup tinggi tapi dibalik itu semua kita tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain dan kita sangat tahu dengan aturan biksu tong lalu meminta maaf pada orang tua babi itu dan dia juga meminta maaf atas nama dari sun wukong yang telah melakukan kesalahan karena seharusnya sun wukong tidak mencabut taring dari babi itu yang merupakan simbol kekuatan dan juga kepercayaan diri dari klan babi raksasa dan kehilangan dua taring itu lebih buruk daripada kematian tapi orang tua babi itu berkata pada biksu tong bahwa kejadian ini sudah terlambat dan dia berkata bahwa Yong Mane babi yang telah dicabut taringnya itu adalah adik dari raja subaji dan hubungan mereka cukup baik tapi karena perbuatan sun wukong masalah ini menjadi rumit kemudian biksu tong meminta tolong pada babi tua itu untuk menyelesaikan masalah antara sun wukong dengan subaji tapi babi tua itu mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa banyak membantu karena menurutnya raja subaji sangat sulit untuk dibujuk semangat juang dari raja subaji ini benar-benar dasyat dan itu adalah warisan dari klan babi raksasa yang gagah dan berani tapi semangat juang dan energi itu biasanya muncul hanya caat bertarung selain itu wujud asli dari raja subaji ini terlihat pendek dan dia sangat memperhatikan penampilannya harga diri dari raja subaji juga sangat tinggi dan keperibadiannya sangat sulit untuk dihadapi dalam perbincangan antara babi tua dan juga biksu tong subaji dan juga sun wukong masih terus melanjutkan pertarungan yang cukup sengit mereka berdua saling memukul satu sama lain orang tua dari klan babi berkata bahwa saat ini raja subaji baru saja menikah dengan seorang manusia yang cantik hal itu membuat situasi menjadi lebih buruk dan raja subaji takut bila istrinya memandang rendah dirinya maka dari itu raja subaji sengaja menggunakan kaki palsu untuk membuatnya terlihat lebih tinggi dan gagah karena harga diri selalu menjadi prioritas utama dari raja subaji ini orang tua dari suku babi itu juga berkata pada biksu tong bahwa raja subaji adalah orang yang gigih di permukaan tapi dia juga orang yang memiliki sebuah karakteristik karena dia adalah orang yang mengagumi dan selalu mengidentifikasi dengan orang yang bijak dan dapat dikatakan bahwa dia selalu merasa kurang dalam hal pengetahuan maka dari itu orang tua dari suku babi ini memohon pada biksu tong untuk bisa mengajari raja subaji lalu biksu tong menjawabnya bahwa dia cukup sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mengajari seseorang orang tua dari suku babi itu kemudian berkata pada biksu tong bahwa mengajari raja subaji tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan setelah itu orang tua babi itu pun bertanya sebenarnya kemana biksu akan pergi biksu tong pun menjawab bahwa dia akan pergi ke surga barat untuk mengambil api abadi karena ini adalah misi yang ditugaskan oleh dewa pada dirinya setelah mendengar perkataan dari biksu tong babi tua dan klan babi yang lain kali ini menjadi terkejut di lain sisi subaji dan suruh kong masih terus melakukan pertarungan mereka berdua dan subaji pun berteriak pada sun wukong bahwa dia akan mengeluarkan semua kemampuannya ketika sun wukong dicekik oleh subaji tiba-tiba saja jari dari sun wukong kali ini dimasukkan ke dalam hidung dari baji ini dan sun wukong lalu menendang subaji dengan keras subaji pun kemudian memegangi hidungnya yang telah dicolok oleh sun wukong setelah subaji merasa hidungnya sangat kesakitan sun wukong pun datang dan mencekik subaji akibat sekikan itu baji pun merasakan lehernya cukup sakit dan sun wukong tidak akan pernah melepaskan sekikan itu dan tiba-tiba saja biksu tong serta babi yang lain pun datang dan menghentikan pertarungan mereka setelah insiden pertarungan itu berakhir kali ini subaji kembali ke kerajaannya bersama dengan klan babi dan juga biksu tong serta sun wukong dan sekarang biksu serta sun wukong menjadi tamu spesial bagi subaji ini biksu tong pun kali ini berkata pada subaji bahwa dia titip salam pada adik yong subaji pun kemudian menjawab perkataan dari biksu tong ini tenang saja biksu dia akan baik-baik saja dan taringnya akan segera tumbuh aku pikir dia telah ditipu tapi ternyata tidak dan aku malah melakukan sebuah kesalahan dan ini adalah salahku biksu tong pun lalu memandang subaji karena sepertinya subaji memiliki keinginan yang lain kemudian orang tua babi itu pun berkata pada subaji yang mulia apakah anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan pada guru tangshanjang dan tiba-tiba saja subaji pun berlari ke arah biksu tong dan berkata aku raja geng babi surai dan aku adalah pemimpin dari generasi ke-136 di kota gunung babi raksasa aku berharap biksu dapat mengajariku menjadi orang yang layak karena jarang sekali aku bertemu dengan seseorang yang bijak seperti guru tangshanjang aku mohon pada guru tangshanjang untuk tidak mengabaikan bakat dari babi ini dan menerimanya sebagai murid permintaan dari subaji itu membuat sun wukong menjadi bingung dan biksu tong bertanya pada subaji kenapa kau melakukan hal ini subaji pun menjawabnya bahwa dia ingin belajar dan biksu tong juga menjawabnya tapi aku sedang tidak ingin mengajar seseorang hal ini membuat subaji menjadi terkejut dengan jawaban dari biksu tong ini dan tiba-tiba saja biksu tong berdiri dan berjalan meninggalkan subaji sambil dia mengatakan maaf aku masih memiliki urusan yang lebih penting dan aku harus segera meninggalkan tempat ini wukong ayo cepat kita pergi mendengar perkataan dari gurunya sun wukong pun kali ini mulai kembali mengejek subaji kasian sekali kau babi kau ditolak mentah-mentah oleh guruku guruku itu adalah orang yang pandai menolak aku pergi dulu ya babi kecil gemuk seperti melon akibat penolakan dari biksu tong subaji pun kali ini menjadi marah dan tidak ingin membiarkan mereka pergi dari tempat ini lalu biksu tong melirik ke arah subaji dan dia berkata hai raja babi kenapa kamu harus keras kepala pada orang lain subaji pun dengan marah menjawabnya jika kamu tidak bersedia menjadi guruku maka kamu akan menjadi musuhku dan aku tidak akan perlu sopan kepada dirimu lagi keluarga babi raksasa itu tidak akan mudah untuk diganggu dan ditolak hai klan babiku tangkap mereka berdua dan kali ini biksu tong serta sun wukong dia pun telah dikepung oleh para klan babi lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah akan kembali terjadi pertarungan sengit di tempat ini jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video koprol so kita lanjut bahas chapter 25 gak usah cacat banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan pada saat ini subaji sedang benar-benar marah pada biksu tong dan juga sun wukong dan dia tidak akan membiarkan biksu tong pergi dari tempat ini dengan mudah lalu biksu tong pun berkata pada subaji apakah kamu tidak akan membiarkanku lewat dengan mudah dan sun wukong juga berkata sepertinya sekarang aku akan menjadi orang yang sangat sibuk lalu subaji yang sedang marah dia pun menunjukkan arah biksu tong dan juga sun wukong dan dia berkata persetan dengan mereka berdua dan tiba-tiba saja cuwilan istri dari sugang li nama lain dari subaji kali ini berteriak untuk berhenti sugang li pun lalu menoleh ke arah istrinya begitu juga dengan biksu tong dan juga sun wukong cuwilan yang sedang marah ini berkata pada sugang li bahwa pada saat itu sugang li sudah berjanji untuk menjadi orang yang bijak maka dari itu sugang li harus menjadi murid dari biksu tong ini agar di masa depan nama baik dari suku babi ini bisa meningkat kemudian cuwilan pun juga mengatakan apakah yang kamu katakan selama ini adalah sebuah kebohongan gang li sugang li yang melihat istrinya marah dia pun sangat ketakutan dan dia tidak berniat berbohong sama sekali tetua dari suku babi pun mendekati sugang li dan dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh cuwilan itu adalah kebenaran dan gang li tidak seharusnya bercikap seperti ini pada biksu tong gang li pun tiba-tiba berteriak pada mereka semua dan mengatakan bahwa ini bukan salahnya karena biksu tong sudah mengabaikannya untuk menjadi seorang murid biksu pun kemudian melirik ke arah sun wukong bahwa hal ini tidak penting dan dia harus pergi dari tempat ini kemudian sun wukong juga mengatakan bahwa hal ini sangat membosankan karena awalnya tadi sun wukong berpikir bahwa dia akan melakukan pertarungan besar di tempat ini tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan wukong pun lalu berkata pada sugang li bahwa dia adalah babi yang sangat buruk karena takut dengan bentakan dari istrinya itu biksu tong yang mendengar sun wukong sedang memprovokasi sugang li dia pun kemudian mengatakan bahwa wukong harus cepat pergi dan keluar dari tempat ini dan tidak perlu membuat keributan setelah biksu berkata seperti itu mereka berdua pun kali ini berjalan keluar dari kerajaan babi sesampainya di luar kerajaan tidak ada satupun suku babi yang mengejar mereka biksu tong pun lalu berkata pada sun wukong bahwa dia jangan menoleh ke kerajaan itu lagi dan cepat berjalan dari tempat ini karena menurut sang biksu dirinya hanyalah seorang pengembara dan tidak perlu membuat keributan di kerajaan orang lain dan pesan ini harus diingat oleh sun wukong kapan saja sun wukong pun kemudian tersenyum pada biksu tong dan menjawabnya apa yang guru katakan adalah apa yang akan aku lakukan tiba-tiba saja seseorang pun berlari yang ternyata itu adalah raja babi sugang li yang mengejar sun wukong dan juga biksu tong hal ini membuat biksu dan sun wukong menjadi terkejut kemudian sugang li pun berteriak tolong biarkan aku menjadi muridmu dan biarkan aku pergi bersamamu biksu tong pun menjawab perkataan dari sugang li bahwa keputusannya itu sudah jelas dan dia tidak akan menerima murid lagi tapi sugang li juga masih ngeyel dia pun bertekad untuk menjadi murid dari sang biksu gang li pun berkata bahwa apapun akan dia lakukan demi berhasil menjadi murid dari biksu ini karena hal ini dia lakukan untuk mengubah nama baik dari seluruh suku babi dan hal ini juga untuk menyenangkan istri dari sugang li kita flashback sebentar ke kejadian beberapa menit yang lalu pada saat itu suwilan pun berkata pada sugang li hei babi tua kenapa kamu tidak mengejar biksu yang bijak itu sugang li pun menjawabnya bahwa dia tidak berani mengejar sang biksu karena tadi dia sudah mengolok-olok biksu itu suwilan pun menjawab perkataan dari sugang li suamiku kamu jangan bodoh jika kamu ingin menjadi orang bijak pasti biksu itu tidak akan keberatan dengan apa yang kamu lakukan tadi tetua suku babi pun juga berkata bahwa biksu tadi hanya memberikan ujian pada sugang li ini maka dari itu gang li harus menunjukkan sebuah ketulusan dan dia harus mengejar sang biksu setelah mendengar perkataan dari tetua suku babi gang li pun kali ini juga menjawabnya bahwa dia akan benar-benar pergi dengan biksu itu untuk mengambil kitab suci ke barat tiba-tiba saja suyong li pun berteriak pada sugabaji dan berharap bahwa kakaknya itu tidak ragu-ragu dalam mengambil jalan ini dan dia akan mendukung sugang li suyong li pun kemudian berkata pada sugang li kakak ini adalah salahku dan aku telah menyinggung orang bijak itu sebelumnya tapi kemungkinan besar kesalahan yang kulakukan ini adalah sebuah takdir dan hal itu mempertemukan kakak dengan orang bijak itu maka dari itu kakak tidak boleh melewatkan kesempatan ini cuilan pun juga berkata pada sugang li bahwa gang li harus percaya pada dirinya sendiri rakyat babi yang lain juga berkata bahwa jika raja sugang li bisa menjadi murid dari sang biksu maka hal itu akan mengubah nama baik dari seluruh suku babi dan kedepannya suku ini akan benar-benar meningkat derajat dan martabatnya baji pun kemudian terdiam sejenak setelah itu api semangat pun membara dari tubuhnya dan dia akan benar-benar mengikuti jalan dari biksu tong ini pada saat sugang li akan pergi istrinya pun memberikan topi rajutan pada suaminya gang li pun kemudian menerima topi itu dan memakainya lalu sang istri mengatakan bahwa topi itu sangat cocok dan bagus padanya selain itu sang istri juga berkata pada sugang li kita mungkin akan berpisah dalam waktu yang lama dan kamu tidak boleh menyenyakan kesempatan ini sugang li kemudian memegang tangan dari jualan dan dia berjanji kepada istrinya sebelum sugang li pergi adiknya pun juga datang memberikan keranjang yang berisi makanan dan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh sugang li hal ini membuat sugang li menjadi menangis dan terharu sugang li pun kemudian berkata pada adiknya dan seluruh suku babi bahwa dia tidak akan pernah membuat mereka kecewa dan gang li akan berusaha untuk menjadi murid dari biksu tong kita kembali ke kejadian saat ini sugang li pun saat ini bersujud pada sang biksu dan dia meminta agar biksu ini bisa menerimanya sebagai murid agar sugang li bisa mengawal biksu tong dalam melakukan perjalanan ke barat ini gang li mengatakan bahwa hal ini dia lakukan dengan sepenuh hati kemudian biksu tong menjawab perkataan dari sugang li bahwa hubungan antara murid dan guru itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan mendengar jawaban dari biksu tong sugang li kali ini menangis dan dia benar-benar berharap agar biksu tong ini bisa menerimanya sebagai seorang murid biksu tong dan sun wukong kemudian terdiam sejenak dan sugang li masih terus memohon setelah itu sugang li pun berlari ke arah biksu tong dia pun memegangi kaki dari biksu tong dan memohon dengan sepenuh hatinya sugang li juga berjanji pada sang biksu bahwa dia akan melakukan apapun yang diminta oleh biksu ini tapi sang biksu yang merasa risih dia kemudian menendang sugang li dengan keras dan hal ini membuat sugang li merasa kesakitan dan berguling-guling di tanah biksu pun mengatakan bahwa hal ini sangat merepotkan kemudian dia berkata pada sun wukong agar mengurus hal ini karena sang biksu tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini wukong pun kemudian terdiam sejenak dan dia pun kali ini berkata dalam hatinya jika babi ini bisa bergabung dengan biksu tong maka dia akan menjadi saudara kedua ku selain itu kekuatan dalam perjalanan ini juga akan meningkat setelah sun wukong berpikir sejenak dia pun kemudian berkata pada biksu tong guru aku pikir tidak apa-apa untuk menerima dia sebagai seorang murid biksu pun kemudian menjawab perkataan dari sun wukong apakah menurutmu aku harus melakukan hal itu sun wukong pun menjawab perkataan dari biksu bukankah guru sudah mengatakan bahwa kita harus menghindari konflik ini dan sekarang gerombolan suku babi sedang mengawasi kita semua jika kamu menolak permintaan dari raja babi ini semua babi itu pasti akan sangat marah dan mengeroyok kita hal ini akan menjadi masalah yang cukup rumit biksu lalu terdiam sejenak dan sun wukong melanjutkan perkataannya selain itu babi ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa jika dia bisa bergabung dengan kita bukankah perjalanan kita akan semakin mudah saat kita menemukan masalah selain itu aku juga akan memiliki adik junior biksu lalu menjawab perkataan dari sun wukong tapi dia tadi sudah memarahiku dan hal itu tidak bisa aku maafkan sun wukong pun lalu berbisik pada biksu tong guru setelah dia menjadi muridmu dia pasti akan mengikuti kita dan pergi meninggalkan tempat ini sehingga kita bisa terhindar dari babi-babi itu dan setelah itu kamu bisa menghukumnya mendengar ide dari sun wukong biksu tong mengatakan bahwa ide itu tidak terlalu buruk sun wukong pun kali ini tertawa dan sugangli masih terus bergulung-gulung di atas batu tapi tiba-tiba saja biksu tong kali ini mendekat ke arah sugangli dan sugangli menghentikan gulung-gulungnya kemudian biksu tong menatap sugangli dengan tatapan yang tajam dan dia berkata raja suku babi saat ini kamu akan menjadi muridku dan kamu harus mengubah seluruh kebiasaan burukmu itu sugangli pun kemudian berdiri dan memberikan hormat pada biksu tong kemudian biksu tong mengatakan mulai sekarang namamu adalah subaji setelah mendapatkan nama baru sugangli pun mengucapkan terima kasih pada sang biksu dan hal ini membuat seluruh suku babi serta istri dan juga adiknya merasa senang karena raja mereka sudah menjadi murid dari seseorang yang bijak subaji pun juga merasa senang dan dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini lalu cuilan berteriak dan melambahkan tangan pada subaji suamiku kamu harus bekerja keras saat ini subaji pun menjawab perkataan dari istrinya aku akan berjanji padamu dan kamu jadilah istri yang baik selama aku pergi suilan pun juga menjawab perkataan dari subaji subaji kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku karena adik suyongli akan menjagaku dan kamu bisa bebas melakukan perjalanan setelah itu subaji pun melambahkan tangan pada istri dan juga suku babinya dan kali ini subaji benar-benar bergi mengikuti biksu tong dan juga sun wukong karena subaji membawa barang terlalu banyak biksu dan sun wukong pun melirik ke arahnya lalu sun wukong kali ini bertanya eh babi sepertinya barang-barang yang kamu bawa itu kebanyakan sebenarnya apa yang ada di dalam bawaanmu itu subaji pun menjawab perkataan dari sun wukong ini adalah barang-barang yang diberikan oleh adikku serta suku babi dan ini adalah kebutuhan sehari-hariku di dalam ini ada banyak makanan selain itu juga ada beberapa skincare untuk ketampanan wajahku aoswe yang mendengar perkataan dari subaji dia pun meliriknya dan berkata dalam hati setelah kedatangan monster monyet sekarang tim ini kedatangan monster babi yang selalu memperhatikan wajahnya dan selalu menggunakan skincare tim ini akan benar-benar menjadi tim yang konyol dan pada akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke barat dan pada saat itu suyongli pun berteriak pada sugangli kakak kamu tidak perlu khawatir karena aku akan menjaga kakak ipar tiba-tiba saja tetua babi pun memegang bundak dari suyongli dan dia berkata sekarang kakakmu yang merepotkan itu sudah pergi tanpa orang itu sugu babi kita akan menjadi cerah di masa depan suyongli pun kemudian mengangkat tangannya dan mulai saat ini dialah yang akan menjadi raja untuk seluruh klan babi dan di masa depan dia akan berkuasa sepenuhnya dan suku babi ini bisa bertindak sesuka hati di bawah kepemimpinannya rakyat suku babi pun juga merasa senang dengan kepemimpinan dari suyongli kemudian yongli pun mendekati cuwilan dan mengatakan kakak ipar kamu benar-benar bisa memahami sugangli dan kamu dengan mudah bisa membuatnya pergi tapi bagaimana jika nanti dia kembali cuwilan pun menjawab kamu jangan bodoh karena kakakmu tidak akan pernah kembali kakakmu itu tidak pernah meninggalkan kota gunung babi raksasa meskipun dia adalah raja babi yang agung di tempat ini dia tidak pernah benar-benar menghadapi ujian di luar sana dan untuk melewati jalur monster untuk pergi ke barat hal itu tidak akan mudah dilakukan aku pikir kakakmu itu akan menemukan jalan buntu kita berpindah ke tempat subaji dan biksu tong pada saat ini mereka sudah tiba di gurun pasir dan di waktu yang sama badai pasir pun sedang terjadi kemudian subaji pun terlempar karena badai pasir itu hal ini membuat biksu tong menjadi panik dan menyuruh subaji untuk mengulurkan tangannya tapi sebelum tangan dari subaji menyentuh tangan dari biksu tong dia pun benar-benar terlempar dan terbawa badai pasir ini hal itu membuat biksu tong semakin khawatir dengan keadaan dari subaji dan aoswe juga sangat ketakutan dengan adanya badai pasir ini biksu tong pun lalu berteriak memanggil nama sun wukong karena sun wukong saat ini benar-benar tidak ada di sampingnya biksu pun lalu berkata dalam hatinya ketika kita sampai di tempat ini sun wukong terlihat sangat aneh karena tiba-tiba saja dia seperti mendeteksi adanya siluman dan dia pergi dengan cepat untuk mengejar siluman itu tapi apakah badai pasir ini adalah sebuah jebakan? di tempat lain sun wukong pun benar-benar mengejar siluman yang menimbulkan badai pasir ini tiba-tiba saja sun wukong pun melihat seekor monyet ada di depannya dan monyet itu tersenyum pada sun wukong lalu menantangnya untuk menangkap dirinya sun wukong pun lalu berteriak pada monyet kecil itu dan dia berlari untuk mengejar si monyet tapi tiba-tiba saja sun wukong pun dibuat terkejut karena ternyata monyet-monyet ini tidak hanya satu dan jumlahnya cukup banyak dan itu menyerupai rakyat monyetnya yang ada di gunung wagwo monyet itu pun kemudian menyapa sun wukong hai rajaku ayo kita main peta umpet seperti biasa kemudian mata dari sun wukong kali ini menajam dan dia berkata dalam hatinya ini adalah sebuah ilusi di tempat lain subaji yang terbawa oleh badai pasir dia pun kebingungan dengan tempat ini karena di tempat ini tidak ada siapapun dan tiba-tiba saja subaji pun dikejutkan dengan sebuah danau yang sangat indah di danau itu pun juga ada beberapa cewek yang sedang mandi subaji pun berjalan mendekatinya dan lalu mengatakan hey kenapa cewek-cewek montok seperti kalian mandi di tempat ini apakah ada yang bisa kubantu cewek-cewek itu pun menjawab perkataan dari subaji sepertinya kita memang membutuhkan bantuanmu apakah kamu tidak akan keberatan dengan hal itu subaji kemudian menyipitkan matanya dan berkata tentu saja aku akan membantu kalian dan kini subaji pun terjun ke dalam air dan ikut bersama cewek-cewek itu lalu muka mesum dari subaji kali ini juga muncul dan baji berkata pada cewek-cewek itu kalian jangan bergerak karena aku akan memeriksa apa yang ada di dalam baju kalian kita kembali ke tempat Biksu Tong badai pasir di tempat Biksu Tong kali ini juga sudah meredah dan tiba-tiba saja sebuah keanehan terjadi karena saat ini sebuah rumah muncul di hadapan dari sang Biksu selain itu juga ada seseorang di depan rumah itu setelah Biksu melihat kejadian ini tatapan matanya menjadi berubah kemudian Auswe juga terkejut dengan apa yang dia lihat Auswe pun berkata dalam hatinya bukankah itu adalah rumah dari Tang Sanjang sebelumnya pada saat itu aku membakar rumah itu ternyata seseorang yang berada di depan rumah dari Biksu Tong itu adalah anak dan istrinya mereka berdua pun kemudian masuk ke dalam rumah dan Biksu Tong pun menyusulnya Auswe yang melihat kejadian ini dia merasa bahwa ini adalah mimpi dari Biksu Tong tapi Auswe juga bingung kenapa dia bisa masuk ke dalam mimpi dari sang Biksu dan kali ini Biksu Tong benar-benar mengikuti anak dan istrinya untuk masuk ke dalam rumah setelah Biksu memasuki rumah itu tiba-tiba saja dia pun pingsan dan kini ada seseorang yang datang kepadanya orang itu terniat sangat menyeramkan karena dia membawa sebuah golok yang besar dan menyeret subaji yang sepertinya sudah pingsan selain itu Biksu Tong dan Auswe juga pingsan di tempat itu kemudian seseorang misterius itu dia berkata kalian semua sudah tertidur dan kalian akan segera mati di dalam tidur ini tanpa rasa sakit karena sekarang kalian sudah berada di tangan dari iblis pasir merah lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Biksu Tong Auswe Subaji akan benar-benar mati di tangan iblis pasir merah jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Koprausok Sub indo by broth3rmax